Pemerintah memastikan para pengemudi ojek online atau ojol dan kurir berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. Meski hubungan kerja ojol dan kurir logistik termasuk dalam hubungan kerja kemitraan, namun keduanya masuk dalam kategori pekerja waktu tertentu atau PKWT. Dikuti dari Kompas.com, hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau PHI JSK Kemenager Indah Anggoro Putri. Ia mengatakan pihaknya telah memberitahukan informasi ini ke para aplikator atau penyedia platform ojol untuk membayar THR kepada para pengemudinya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam surat edaran atau SE, nomor M-2-HK.04.00-3-2024 tentang pelaksanaan pemerintah tujangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pihaknya mengimbau agar para pengusaha memberikan THR lebaran 2024, paling lambat hamin tujuh lebaran. Selain itu, para pengusaha dapat membayarkan THR pekerja atau buruh secara penuh alias tidak dicicil. Ada pun golongan pekerja yang wajib mendapatkan THR lebaran ialah pekerja atau buruh berdasarkan PKWT atau PKWTT yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. Kemudian, pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang di-PHK oleh pengusaha terhitung sejak hamin 30 sebelum lebaran. Terakhir pekerja atau buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.